Selamat menikmati Sehingga menyebabkan pengukuran antropometri seperti pada orang-orang sulit dilakukan Pasien dengan hemiparesis misalnya atau Parkinson yang menyebabkan asimetris tubuh Memerlukan cara pengukuran antropometri lainnya sehingga dokter atau tenaga kesehatan tetap dapat melakukan penilaian status visi Pengukuran antropometri pada kondisi ini antara lain dengan pengukuran panjang depak, tinggi lutut, dan tinggi duduk Kali ini kita melakukan pengukuran panjang depak Alat dan bahan yang harus disiapkan ada timbangan, disini sudah tersedia timbangan Ada beteran, beterannya sudah ditempelkan di tembok Kemudian ada kursi, kursi diperlukan jika pasien tidak bisa berdiri Isolasi atau perkat tentunya ya untuk menempelkan beteran Panjang depak, ada beberapa syarat untuk pengukuran panjang depak Yang pertama, pasien harus mampu merentangkan kedua tangan seperti ini Nanti kita lakukan praktekan, lurus sesuai dengan prosedur pengukuran Jika salah satu lengan tidak dapat diluruskan, maka pengukuran ini tidak dapat kita lakukan atau tidak dapat kita gunakan Pengukuran dalam posisi berdiri tegak, jika dalam keadaan berbareng atau duduk Maka akan mengurangi tingkat ketelitian pengukuran Baik, sekarang kita melakukan pengukuran panjang depak Pasien, tolong merentangkan tangan sejauh mungkin ya Diluruskan Ini beterannya yang sudah ditempelkan di tembok sebagai acuan ya Untuk melihat kelurusan tangan pasien atau responden Sudah lurus, bakunya ditempelkan di tembok Lumitnya juga sudah Ya baik Kalau sudah seperti ini Kita kasih tanda dari ujung tangan kiri Dengan ujung tangan kanan Jadi sudah dipastikan posisinya ya Terima kasih Silahkan kembali Sekarang kita melakukan pengukuran Harus benar-benar sesuai ya Mulai dari 0 Dari 0 Sampai di ujung kanan ya Kemudian hasil ini kita masukkan dalam grafik Atau satu penilaian status visi Jangan lupa disini ada dibedakan Tabel indeks masa tubuh Lansia untuk laki-laki dan perempuan Jadi ini karena respondennya atau pasiennya adalah laki-laki Kita masukkan dalam grafik yang IMT laki-laki berdasarkan berat badan dan panjang depan Kita masukkan Garis X adalah berat badan Satuan 2 gram Garis Y adalah Panjang depan Satuan sentimeter Kemudian kita masukkan Berapa berat badannya Panjang depannya Kita lihat posisinya Titik timunya berada di lokasi warna Nah disitu Kelihatan kalau kurus Yang warna kuning adalah kurus Yang hijau ini adalah normal Kemudian orange ini Ini tidak terlalu kelihatan Ini picil ya Sedikit ini gemuk Kemudian yang merah ini sudah Always Saya rasa sekian Terima kasih